Darah Yesus Kristus yang berharga Karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunianya melalui penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata Bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Roma pukul 3.24-26 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah Inilah tubuhku Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku, darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu Lalu ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Markus pukul 14.22-24 Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga cawan sesudah makan malam Yang mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku Yang ditumpahkan bagi kamu Lukas pukul 22.19-20 Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Yohanes pukul 6.53-56 Itu aku bersaksi kepadamu pada hari ini Bahwa aku bersih dari darah semua orang Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan Karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri Kisah para rasul pukul 20.26-28 Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Roma 5 banding 9 Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pukul 10.16 Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah ia makan, sambil berkata Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini dan minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan 1 Korintus pukul 11.25-27 Nah ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelahan kehendaknya Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya Di dalam dia kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih karunianya Efesus 1 banding 5 minus 7 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Efesus pukul 2.13 Mengucap syukur kepada Bapak Yang telah membuat kita layak untuk mendapat bagian dalam bagian orang-orang kudus di dalam terang Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Di dalam dia kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Kolose pukul 1.12 minus 14 Dan sesudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Oleh dialah aku berkata Baik yang di bumi maupun yang di surga Kolose pukul 1.20 Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia Yaitu iblis Yang berkuasa atas maut Ibrani pukul 2.14 Ini 9 Sesungguhnya Perjanjian yang pertama itu juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah Dan suatu tempat kudus duniawi Karena ada suatu kemah suci dibuat Yang pertama Yang di dalamnya terdapat kaki dian Dan meja Dan roti sajian Yang disebut tempat kudus Dan setelah tabir yang kedua Yaitu kemah suci yang disebut tempat maha kudus dari semuanya Yang di dalamnya terdapat pedupaan emas Dan tabut perjanjian yang dilapisi dengan emas sekelilingnya Yang di dalamnya terdapat buli-buli emas berisi mana Dan tongkat harun yang bertunas Dan loh-loh perjanjian Dan diatasnya ada kerubim kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian Yang sekarang tidak dapat kita bicarakan secara rincin Sekarang ketika hal-hal ini ditetapkan demikian Para imam selalu masuk ke dalam kemah suci yang pertama Melaksanakan pelayanan bagi Allah Tetapi ke dalam kemah yang kedua Hanya imam besar saja yang masuk satu kali setahun Dan harus dengan darah yang ia persembahkan Karena dirinya sendiri dan karena kesalahan-kesalahan umat Dengan ini roh kudus menyatakan Bahwa jalan ke tempat yang maha kudus itu belum terbuka Selama kemah yang pertama itu masih berdiri Itulah gambaran untuk waktu yang ada pada waktu itu Dimana persembahan dan korban dipersembahkan Tetapi itu tidak dapat menyempurnakan orang yang melakukan pelayanan itu Sesuai dengan hati nuraninya Yang hanya berlaku dalam hal makanan dan minuman Dan berbagai macam pembasuhan Dan tata cara jasmani Yang dipaksakan kepada mereka sampai waktu reformasi P.K. telah datang sebagai imam besar Untuk hal-hal yang baik yang akan datang Melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh tangan manusia Artinya yang bukan dari bangunan ini Ia telah masuk satu kali ke dalam tempat yang kudus Bukan dengan membawa darah dopa jantan dan darah anak lembu Tetapi dengan membawa darahnya sendiri Setelah ia memperoleh penebusan yang kekal bagi kita Karena jika darah lembu jantan dan darah kambing jantan Dan abu lembu betina yang memercikkan abu kepada orang yang najis Menguduskan Sehingga dagingnya menjadi bersih Betapa lebihnya lagi darah kristus Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kamu dapat melayani Allah yang hidup Dan karena itu ia adalah pengantara perjanjian baru Supaya oleh kematiannya Untuk menebus pelanggaran-peranggaran yang terjadi pada perjanjian yang pertama Mereka yang dipanggil menerima janji akan bagian yang kekal Sebab di mana ada wasiat Di situ harus dibuktikan kematian pembuat wasiat itu Karena suatu wasiat baru berlaku setelah orang itu mati Jika tidak demikian Maka wasiat itu tidak berlaku sama sekali selama pembuat wasiat itu masih hidup Karena itu Baik wasiat pertama pun tidak disahkan tanpa darah Sebab setelah Musa menyampaikan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan Dengan air, bulu merah, dan hiso Lalu memerciki kitab itu dan seluruh umat Katanya inilah darah perjanjian yang diperintahkan Allah kepadamu Pih lagi Ia memerciki kemal pertemuan dan semua perkakas pelayanan dengan darah Dan hampir semua hal disucikan oleh darah menurut hukum Taurat Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Karena itu Pola-pola dari benda-benda di surga harus disucikan dengan ini Tetapi benda-benda surgawi sendiri dengan pengorbanan yang lebih baik dari ini Karena Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia Yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya Tetapi ke dalam surga sendiri Untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita Dan bukan untuk mempersembahkan dirinya berulang-ulang Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah orang lain Karena jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya Pada akhir dunia Untuk menghapuskan dosa oleh korbannya Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Tetapi ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa dosa untuk menyelamatkan mereka Yang menantikan dia Sebab tidak mungkin darah lembu jantan Atau darah kambing menghapus dosa Ibrani 10 banding 4 Jadi Saudara-saudara Oleh darah Yesus kita sekarang Penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Ibrani pukul 10.19 Tapa lebih berat hukuman yang harus dijatuhkan atas dia Yang menginjak-injak anak Allah Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya Dan yang menghina roh kasih karunia Ibrani pukul 10.29 Dan bagi Yesus Perantara perjanjian baru Dan bagi darah pemercikan Yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik Daripada darah khabel Ibrani pukul 12.24 Karena tubuh binatang-binatang Yang darahnya dibawa masuk ke dalam baik Allah Oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa Dibakar di luar perkemahan Itulah sebabnya Yesus juga telah menderita di luar pintu gerbang Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri Ibrani pukul 13.11-12 Allah damai sejahtera Yang telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba Yaitu Yesus Tuhan kita Melalui darah perjanjian yang kekal Kiranya menyempurnakan kamu dengan segala yang baik Untuk melakukan kehendaknya Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya Oleh Yesus Kristus Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Ibrani pukul 13.20-21 Orang-orang yang dipilih Sesuai dengan rencana Allah Bapak kita Dan yang dikuduskan oleh roh Supaya taat kepada Yesus Kristus Dan menerima percikan darahnya Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Makin melimpah atas kamu 1 Petrus 1 banding 2 Pernah kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perah atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat 1 Petrus pukul 1.18-19 Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang Maka kita bersekutu seorang dengan yang lain Dan darah Yesus Kristus Anaknya itu Menyucikan kita dari semua dosa 1 Yohanes 1 banding 7 Dialah yang telah datang dengan air dan darah Yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air Tetapi dengan air dan darah Dan rohlah yang memberi kesaksian Karena roh adalah kebenaran Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga Bapak, firman dan roh kudus Dan ketiganya adalah satu Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Roh dan air dan darah Dan ketiganya adalah satu Jika kita menerima kesaksian manusia Kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian Allah Yang diberikannya tentang anaknya 1 Yohanes 5 banding 6 minus 9 Dan dari Yesus Kristus Saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini Bagi dia Yang mengasihi kita Dan yang telah menyucikan kita Dari dosa kita dengan darahnya sendiri Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja Dan imam-imam bagi Allah dan Bapanya Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan Sampai selama-lamanya Amin Wahyu 1 banding 5 minus 6 Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu Dan membuka metera-meterainya Karena engkau telah disembeli Dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah Dari tiap-tiap suku dan bahasa Dan kaum dan bangsa Wahyu 5 banding 9 Maka kataku kepadanya Tuanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Wahyu pukul 7.14 Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka Sampai ke dalam maut Wahyu pukul 12.11 Lalu aku melihat sorga terbuka Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya bernama Yang setia dan yang benar Ia menghakimi dan berperang dengan adil Matanya bagaikan nyala api Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun Kecuali ia sendiri Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah Dan namanya ialah Firman Allah Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia Mereka menunggang kuda putih Dan memakai lenan halus yang putih bersih Wahyu pukul 19.11.14 Setelah kita memandang dengan teguh darah Kristus Dan melihat betapa berharganya darahnya di hadapan Allah Yang ditumpahkan untuk keselamatan kita Telah memperoleh kasih karunia pertobatan bagi seluruh dunia Surat 1 Clemens kepada Jemaat di Korintus 4 banding 5 Dan mereka juga memberikan kepadanya suatu tanda Bahwa ia harus menggantungkan seutas tali merah tua di luar rumahnya Dengan demikian mengikatnya Bahwa oleh darah Tuhan kita Akan ada penebusan bagi semua orang yang percaya dan berharap kepada Allah Anda lihat Saudara-saudaraku yang kekasih Bagaimana tidak hanya ada iman Tetapi juga nubuat dalam diri wanita ini Surat 1 Clemens kepada Jemaat di Korintus Pukul 6.10 Marilah kita menghormati Tuhan kita Yesus Kristus Yang darahnya telah diberikan untuk kita Surat 1 Clemens kepada Jemaat di Korintus 10 banding 6 Melalui kasih Tuhan mempersatukan kita dengan dirinya Sementara karena kasih yang ditanggungnya terhadap kita Tuhan kita Yesus Kristus memberikan darahnya sendiri untuk kita Oleh kehendak Allah Dagingnya untuk daging kita Jiwanya bagi jiwa kita Surat Clemens yang pertama kepada Jemaat di Korintus 21 banding 7 Karena alasan inilah Tuhan kita berkenan menyerahkan tubuhnya untuk dibinasakan Supaya melalui pengampunan dosa-dosa kita Kita dapat dikuduskan Yaitu melalui percikan darahnya Sebab beginilah firman kitab suci Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Dan oleh darahnya kita disembuhkan Dia dibawa seperti anak domba ke pembantaian Dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Demikianlah dia tidak membuka mulutnya Surat Barnabas Umum 4 1,3 Mana dengan menjadi pengikut Tuhan Dan menggerakkan diri kalian sendiri dengan darah Kristus Kalian telah menyelesaikan dengan sempurna pekerjaan yang wajar bagi kalian Surat Ignatius kepada Jemaat di Ephesus 1 banding 3 Ignatius yang juga disebut Theophorus kepada Jemaat Kudus yang ada di Trels di Asia Yang dikasihi Allah Bapak Yesus Kristus Yang dipilih dan layak bagi Allah memiliki kedamaian melalui daging dan darah Dan sengsara Yesus Kristus harapan kita dalam kebangkitan yang akan terjadi melalui dia Yang juga saya salut dalam kepenuhannya dengan terus melanjutkan karakter kerasulan Sambil mengharapkan semua sukacita dan kebahagiaan bagi Jemaat Surat Ignatius kepada Jemaat di Trelian 1 banding 1 Karena itu kenakanlah kelemah lembutan, perbaruilah diri kalian dalam iman, yaitu daging Tuhan, dan dalam kasih, yaitu darah Yesus Kristus Surat Ignatius kepada Jemaat di Trelian 2 banding 7 Saya menginginkan roti Allah yang adalah daging Yesus Kristus dari keturunan Daud Dan minuman yang saya rindukan adalah darahnya yang adalah kasih yang tidak fana Surat Ignatius kepada Jemaat di Roma 3 banding 5 Ignatius yang juga disebut Theophorus kepada gereja Allah Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di Philadelphia di Asia Yang telah memperoleh belas kasihan, ditetapkan dalam kerukunan Allah, dan bersukacita senantiasa dalam sengsara Tuhan kita, dan dipenuhi dalam segala belas kasihan melalui kebangkitannya Yang juga saya salut dalam darah Yesus Kristus, yang adalah sukacita kita yang kekal dan tak ternoda, terutama jika mereka bersatu dengan uskup dan penatua yang bersamanya Dan para diaken yang ditunjuk sesuai dengan pikiran Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sesuai dengan keinginannya sendiri dalam segala keteguhan oleh roh kudusnya Karena hanya ada satu daging Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu cawan dalam kesatuan darahnya, satu mesbah, Surat Ignatius kepada Jemaat di Philadelphia 1, 1,11 Persaya telah mengamati bahwa Anda telah mantap dalam iman yang tak tergoyahkan, seolah-olah Anda telah dipaku di kayu salib Tuhan kita Yesus Kristus, baik dalam daging maupun dalam roh Dan diteguhkan dalam kasih melalui darah Kristus, sepenuhnya yakin akan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan kita Surat Ignatius kepada Jemaat Smirna 1, 1, 3 Janganlah seorang pun menipu dirinya sendiri, baik hal-hal yang ada di surga maupun malaikat-malaikat yang mulia dan para penguasa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Jika mereka tidak percaya kepada darah Kristus, mereka akan dihukum Surat Ignatius kepada Jemaat Smirna pukul 2, 12 Saya memberi hormat kepada uskup Anda yang sangat terhormat Dan presbiteri Anda yang terhormat, dan diakan Anda, sesama hamba saya, dan Anda semua secara umum, dan setiap orang secara khusus, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam daging dan darahnya Dalam sengsara dan kebangkitannya, baik secara jasmani maupun rohani, dan dalam kesatuan Allah dengan Anda Surat Ignatius kepada Jemaat Smirna pukul 3.22 Kepadanya segala sesuatu ditaklukkan, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang akan disembah oleh setiap makhluk hidup, yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Yang darahnya akan dituntut Allah dari mereka yang percaya kepadanya Surat Polikarpus kepada Jemaat Filipi 1 banding 7 Tetapi mereka yang tidak menaati perintah-perintahnya, melarikan diri dari kehidupan mereka, dan menjadi musuh-musuhnya, dan mereka yang tidak mengikuti perintah-perintahnya, akan menyerahkan diri mereka kepada kematian Dan masing-masing akan bersalah atas darahnya sendiri Buku ketiga Hermas pukul 10.13 Mereka mempertimbangkan satu sama lain apakah akan pergi dan memberitahukan hal-hal ini kepada Pilatus Dan sementara mereka masih memikirkannya, langit terlihat terbuka lagi Dan seseorang turun dan masuk ke dalam kubur Ketika perwira dan mereka yang bersamanya melihat hal-hal ini, mereka bergegas pada malam hari kepada Pilatus, meninggalkan kubur yang mereka jaga Dan menceritakan semua yang telah mereka lihat, dengan sangat sedih dan berkata, sungguh dia adalah anak Allah Pilatus menjawab dan berkata, aku murni karena darah anak Allah Tetapi kamulah yang memutuskan hal ini Maka mereka semua datang dan memohon kepadanya dan memintanya untuk memerintahkan perwira dan prajurit Agar tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang telah mereka lihat, karena lebih baik Kata mereka, bagi kita untuk bersalah karena dosa yang paling besar dihadapan Allah Dan tidak jatuh ke tangan orang-orang Yahudi dan dirajam dengan batu Karena itu Pilatus memerintahkan perwira dan prajurit untuk tidak mengatakan apa-apa Injil yang hilang menurut Petrus pukul 11 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Adam dan berkata kepadanya Hai Adam, sebagaimana engkau telah menumpahkan darahmu Demikian pula aku akan menumpahkan darahku sendiri ketika aku menjadi daging dari benihmu Dan sebagaimana engkau telah mati Hai Adam Demikian pula aku akan mati Dan sebagaimana engkau telah membangun sebuah mezbah Demikian pula aku akan membuat bagimu sebuah mezbah di bumi Dan sebagaimana engkau telah mempersembahkan darahmu di atasnya Demikian pula aku akan mempersembahkan darahku di atas mezbah di bumi Dan sebagaimana engkau telah memohon pengampunan melalui darah itu Demikian pula aku akan menjadikan darahku sebagai pengampunan dosa Dan menghapuskan pelanggaran di dalamnya Kitab pertama Adam dan Hawa 24 banding 4 minus 5 Sekali lagi Mengenai air kehidupan yang engkau cari Itu tidak akan diberikan kepadamu hari ini Tetapi pada hari ketika aku akan menumpahkan darahku ke atas kepalamu di tanah Golgotha Karena darahku akan menjadi air kehidupan bagimu pada saat itu Dan bukan hanya bagimu saja Tetapi bagi semua keturunanmu yang akan percaya kepadaku Agar itu menjadi perhentian bagi mereka untuk selama-lamanya Kitab pertama Adam dan Hawa 42 banding 7 minus 8 Tuhan berkata lebih lanjut kepada Adam Demikian pula yang akan terjadi padaku di bumi Ketika aku akan ditusuk dan darah akan mengalir dari lambungku dan mengalir ke seluruh tubuhku Yang merupakan persembahan sejati Dan yang akan dipersembahkan di atas mezbah sebagai persembahan yang sempurna Kitab pertama Adam dan Hawa 69 banding 6 Bersama